China menyebut kapal peran Amerika Serikat di selat Taiwan sebagai pelayaran sindah yang provokatif. Menurut Komando Armada Timur Tentara Pembebasan Rakyat China, pihaknya akan terus mengamati dan memonitor ketat transit kapal peran Amerika Serikat yang melalui selat Taiwan tersebut. Di sisi lain, Armada Ketujuh Amerika Serikat mengatakan kapal perusahaan berpeluru kendali kelas Arleigh Burke USS Pilius atau DDG-69 hanya melakukan pelayaran transit rutin di selat Taiwan. Amerika Serikat menilai apa yang mereka lakukan merupakan kebebasan navigasi dan penerbangan di laut lepas yang dijamin oleh hukum internasional. Pada 10 April lalu, kapal perang yang sama berlayar di Laut China Selatan sehingga mendorong pesawat tempur dan fregat Angkatan Laut Beijing menggelar operasi bersama guna melacak dan memantau kapal perusahaan Angkatan Laut AS. Pelayaran itu terjadi bersamaan dengan keluarnya peringatan dari Beijing bahwa peruntuhan roket mungkin sampai dekat Taiwan. Hal ini juga dikonfirmasi Menteri Pertahanan Taiwan. Dengan roket Long March 4B buatan sendiri, Beijing meluncurkan satelit Femun 3G ke ruang angkasa pada minggu pagi di wilayah laut dekat Taiwan. Menteri Pertahanan Taiwan menyebut ada 18 pesawat tentara pembebasan rakyat China dan sekelompok kapal Angkatan Laut Utara dekat Taiwan. Sementara jet China melewati zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS. Sementara Washington dan Beijing semakin tegang usai AS mempercepat pembentukan koalisi Asia Pasifik yang luas untuk pangkalan pengaruh militer dan ekonomis China. Pelayaran USS Minus di selat Taiwan terjadi selang beberapa hari setelah China mengakhiri latihan perang terbarunya di sekitar Taiwan. Latihan perang yang digelar di sekitar Taiwan disebut sebagai perlihatan serius terhadap politikus pro-kemerdekaan Taiwan dan pendukung asing mereka. Latihan udara dan laut dari China yang berskala besar selama 3 hari tersebut bernama Joint Sword. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!